Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT dimanapun berada baik yang ada di Malaysia di Singapura, di Brunei, di Thailand, Filipina ataupun kepada saudara-saudariku sekalian yang ada di Hong Kong, Taiwan di Arab Saudi, Qatar, Kuwait di Korea dan khususnya lagi kepada saudara-saudariku sekalian yang saat ini berada di pelosok Nusantara semuanya dari Sabang sampai Merauke semoga kita semua senantiasa dalam mimpahan rahmat dan lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusan dan rezginya Amin ya Rabbul Alamin dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu hal tentang bagaimana cara kita menangkal segala sihir-sihir kiriman apapun bentuknya baik santet, guna-guna, teluh, pelet dan bagaimana cara agar diri kita senantiasa terbentengi dan terjaga dari segala energi-energi negatif dan aura-aura negatif baik yang didatangkan dari luar ataupun karena datang dengan sendirinya yang ada masuk pada diri kita oke satu hal yang perlu kita jelaskan bahwa sesungguhnya kita harus tahu bahwasannya tidaklah ada satu kekuatan pun yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin dan ridha Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Khairan Nabi SAW bersabda ketahuilah andai kata seluruh manusia sejagat berkumpul ingin memberikan manfaat kebaikan kepadamu ingin memberikan kesembuhan ingin memberikan kebaikan apapun bentuknya mereka tiga akan sanggup melainkan apa yang telah dicatat atau menjadi izin Allah SWT atau sebaliknya kata Nabi SAW wa'alam anna al-umma talabijtama'u ala ya durruka di syain lam ya durruka ila di syain kata ballahu alaika andai kata pun seluruh manusia atau makhluk-makhluk sejagat ini berkumpul berusaha ingin mencelakaimu membahayakan dirimu ingin menyihirmu ingin mencelakaimu ingin menyantetmu ingin mempeletmu menjatuhkan dirimu mereka tidak akan sanggup melakukannya melainkan kecuali ada izin dan rida Allah SWT oke prinsip ini harus kita pegang dan kita yakini termasuk dalam hal berbicara tentang sihir kiriman apapun itu bantuknya santet teluh guna-guna pelet tidak akan bisa masuk tidak akan bisa menembus kepada siapapun kecuali atas izin Allah kecuali atas rida Allah oleh karena itu kita selalu memohon dan berdoa dan meminta penjagaan dari Allah agar diri kita ini selalu tersterilkan dari segala energi negatif aura negatif agar dijaga dari segala gangguan-gangguan jin segala sihir-sihir kiriman oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus mengajak saudara-saudaraku sekalian apa-apa yang harus kita lakukan agar kita terbentengi dan terjaga dari segala gangguan jin sihir-sihir kiriman baik itu santet guna-guna teluh pelet yang pertama satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau selama ini diantara saudara-saudaraku sekalian ada yang lalih mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rukun Islam khususnya salah satu rukun yang paling mudah dan sering kita ketahui bersama adalah sholat jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu karena sholat itu adalah tiang agama apabila kita meninggalkan sholat sama dengan kita merobohkan agama jadi kunci agar kita terjaga dan terlindungi dari segala energi negatif serangan-serangan sihir ataupun gangguan jin maka jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu karena sholat ini adalah bagian daripada pembentengan sekaligus penyucian diri kita dari segala dosa-dosa yang zahir maupun batin kalau kita sudah meninggalkan sholat apalagi yang bisa kita handalkan dari diri kita karena sholat itu adalah bagian daripada komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala oke yang kedua kita harus bertobat dari segala maksiat dari segala dosa-dosa baik itu maksiat mata maksiat lidah maksiat telinga maksiat tangan dan kaki maksiat hati maksiat kemaluan jikalau selama ini mata kita masih selalu bermaksiat lidah kita masih suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan benar pelinga kita masih selalu mendengar gosip-gosip isu-isu yang tidak baik dan benar tangan kita masih suka mengambil hak yang bukan hak milik kita kaki kita masih suka melangkah ke tempat-tempat yang tidak diruduh Allah subhanahu wa ta'ala hati kita masih menyimpan penyakit hati iri hati dengki dendam sombong takak buruk-ujub prasangka buruk riak ujuk maka yakinlah segala energi negatif itu akan melekat dan menempel terus pada diri kita maka sedara-sedar itu sekalian yang diuji saat ini dengan penyakit-penyakit baik penyakit lahir maupun batin jasmani rohani medis dan non-medis maka bertobatlah kita dari segala dosa-dosa dan maksiat yang sudah pernah kita kerjakan oke yang ketiga selanjutnya agar diri kita ini terjaga dan terlindungi dan insyaallah sembuh dari segala penyakit lahir dan batin jasmani dan rohani kita harus selalu mendawamkan zikrullah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar lisan tetapi melibatkan Allah dalam setiap nafas kita detak jantung kita derut langkah kita nafas kita keluar masuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan khususnya lagi sebagaimana zikir-zikir yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW di waktu pagi jangan pernah kita lupakan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walhamdul wa hu'adakul shaykhadir seratus kali kemudian membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quatla billah seratus kali minimal lalu membaca istighfar astaghfirullahal azim wa atubu ilaih seratus kali selanjutnya membaca salawat Nabi sebanyak-banyaknya minimal seratus atau bisa seribu kali setiap hari di waktu pagi dan sore kalau kita selalu meminta perlindungan Allah di waktu pagi habis sholat subuh misalnya kita berzikir maka insyaallah kita akan dijaga sampai petang hari kalau di petang hari kita selalu berzikir maka insyaallah kita akan dijaga sampai pagi hari zikir-zikir tadi adalah zikir-zikir maksurat yang telah populer dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya pada saudara-saudaraku sekalian jangan pernah kita lupakan untuk selalu mengajak dan melibatkan Allah dalam setiap kegiatan aktivitas kita apapun itu mulai kita dari bangun tidur yang kita ingat pertama kali adalah Allah mengucapkan Alhamdulillazhi ahyana ba'dama amatana wa'ilaih minushur kalau kita belum hafal cukup kita langsung mengatakan Allah Ya Allah Alhamdulillah engkau sudah membangunkan aku sesudah engkau matikan aku kita masih bisa hidup bernafas kemudian kita mau keluar rumah jangan pernah lupa membaca Bismillah atau di dalam hadis Nabi mengucapkan Bismillah lalu pada saat kita naik kendaraan pun jangan lupa baca Bismillah pada saat kita mau makan bacalah Bismillah selesai makan Alhamdulillah mau minum pakai tangan kanan dengan duduk baca Bismillah selesai Alhamdulillah mau berpakaian melepas pakaian selalu membaca Hamdallah dan Bismillah termasuk pada yang sudah berkeluarga jangan pernah lalai dan lupa pada saat ingin berhubungan jima atau ibadah suami istri jangan pernah lupa membaca Bismillah atau yang lengkapnya Bismillah Allahumma jannibina syaitan wa jannibis syaitan ma'razaqtana banyak diantara kaum muslimin yang kadang-kadang lupa membaca ini kata Nabi salallahu salam siapa yang ketika melakukan hubungan suami istri dan dia membaca Bismillah atau yang lengkapnya Bismillah Allahumma jannibina syaitan wa jannibis syaitan ma'razaqtana maka dia apabila takdirkan melahirkan anak maka anaknya itu akan dijaga dari Allah dari segala bangguan syaitan oke jadi selalu kita melibatkan Allah dimanapun kita berada dalam hal sekecil apapun termasuk dalam ketika kita mau buang air kecil atau buang air besar jangan lupa melangkah ke kamar mandi masuk ke dalam kaki kiri karena di dalam kamar mandi itulah tempat-tempatnya jin-jin perempuan dan jin laki-laki kalau kita belum hafal doanya cukup baca Bismillah Allahumma ini audu dikami al-khubusi wal-khaba'isi atau minimal kita melangkah kaki kiri ucapkan Bismillah keluar gufronaka oke semua aktivitas kita ini saudara-saudara sekalian jangan pernah lalai dan lupa sedetik pun kita mau apapun mau bekerja selalu ucapkan Bismillah kalau kita belum hafal doanya boleh dipelajari doanya dihafalkan kalau belum cukup ucapkan Bismillah karena dibalik rahasia Bismillah ini banyak sekali fadilah yang Allah berikan kepada kita oke selanjutnya yang keempat kepada saudara-saudara aku sekalian yang ingin terlindungi dan terjaga ataupun yang sudah terindikasi ada gangguan jen dan sihir dalam dirinya yang paling utama sihir ini bekerja adalah di waktu menjelang maghrib sampai subuh hari maka ketika kita mau menjelang tidur jangan lupa berhudhu kalau bisa sholat sunnah dua rokaat kalaupun sudah capek sekali jangan pernah lupa berdoa apa doanya membaca surat al-ikhlas al-falak an-nas setiap kita membaca kita setiap membaca tiupkan lalu usapkan ke seluruh tubuh kita kepala badan tangan pundak paha kaki kanan kiri dan semua tubuh yang bisa dicangkau usapkan semuanya ini adalah bentuk rukiah mandiri apabila ada jen zolim jen falsi jen kufur atau sihir kalau kita rutin melakukan ini maka dengan sendirinya mereka akan melemah dan akhirnya akan keluar kalau yang belum terkena sihir ataupun gangguan jin maka akan dijaga oleh Allah sampai ketika dia bangun pagi hari jangan lupakan ini zikir membaca surat-surat tadi dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim baik menggunakan air putih kita lakukan rukiah mandiri kita mendengarkan audio rukiah yang sudah saya bacakan mengikuti langkah-langkahnya ataupun dengan cara rukiah mandi menggunakan garam daun bidara kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian yang diujud penyakitnya sudah menahun lakukanlah terapi meminum herbal seperti madu kurmam zaitun air zam-zam daun bidara kemudian habbatus saudah lakukan terapi bekam insyaallah maka kita akan dijaga kita akan disembuhkan oleh Allah tidak Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya oleh karena itu pada surat-surat sekalian mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat amalkan pada saudara-saudaraku yang diuji dengan penyakit apapun bentuknya penyakit jasmani rohani penyakit medis dan non-medis kepada khususnya lagi yang tertimpa sihir-sihir kiriman santet guna-guna teluh baik kepada dirinya suaminya keluarganya tetaplah bersabar dengan ujian-ujian karena yakinlah ujian penyakit yang dihadapi saat ini adalah dalam rangka kita dibersihkan oleh Allah ingin dihapuskan segala dosa-dosa dan diangkat terhadap kita jangan berpersangka buruk jangan berputus asa terus lakukan doa upaya ikhtiar lahir dan batin dan yang paling utama lagi adalah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepasrahan inilah kunci dari segala-galanya oke mudah-mudahan tips kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana menangkal dan sekaligus menghilangkan segala energi negatif aura negatif yang berasal dari sihir-sihir kiriman santet telu guna-guna pelet dan melindungi diri kita dari segala hal-hal yang buruk maka lakukanlah kelima hal yang tadi saya sebutkan wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rzuqna kamal al-butaba'at ilal-zahir wa baratina ya rahman rahimin bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh